Kinerja polisi dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan, mulai dari penanganan unjuk rasa di Tangerang, penanganan korban pengenayaan di Dili Serdang yang justru menjadi tersangka hingga penyelesaian kasus perkosaan di Luwu Timur. Kekerasan aparat terhadap mahasiswa pengunjuk rasa di Tangerang ini seolah melengkapi gugatan kinerja polisi belakangan ini. Semboyan polisi, prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan yang disingkat presisi mendapat gugatan. Sebelumnya di Percut Setuan, seorang pedagang yang dianyaya preman pasar justru dijadikan tersangka. Aksi premanisme ini awalnya membuat pelaku dijadikan tersangka. Ternyata beberapa hari kemudian, korban justru dipanggil dengan status tersangka. Polda Sumatera Utara lalu menarik kasus ini dan mencopot Kapolsek dan Kanitreskrim Porsek Percut Setuan. Kapolsek Percut Setuan AKP Jennifer Nabi Tupulu serta Kanitreskrim membela karo-karo ditarik ke Polda dan Polda Bus Medan tanpa jabatan untuk kemudahan pemeriksaan. Keduanya diberi sanksi karena dianggap tidak profesional dalam menangani kasus pedagang yang membela diri dari aksi preman. Pukulan berat bagi Polri sebelumnya juga datang dari Luwu Timur. Kasus dugaan pemerkosaan tiga anak di bawah umur yang tak kunjung berujung membuat aktivitas dan penggiat media sosial mengangkat tagar percuma lapor polisi. Baris tim Polri pun menurunkan tim untuk mengaudit para penyidik yang menghentikan kasus yang melibatkan orang tua kandung sebagai terlapor. Bagaimana Polri menyikapi kasus demi kasus ini secara presisi? Apakah cukup dengan memberikan sanksi? Ada apa dengan polisi? Cukupkah memberikan sanksi untuk mengembalikan status presisi? Kita akan berbincang bersama Ketua Indonesian Police Squad Sugeng Tegi Santoso dan Analis Kepolisian Prof. Paisal Santiago. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya ke Prof. Paisal dulu. Prof, ini hari bertepatan dengan satu abad Pak Hugeng yang merupakan panutan kita di Kepolisian. Tapi hari-hari ini polisi banyak sekali mendapat cobaan. Bagaimana Prof melihatnya? Ya, harusnya memang cobaan ini jangan juga kita, apa namanya, kita sikapi dengan tidak baik ya. Tetapi juga kita sikapi kinerja polisi ini akan menjadi lebih baik. Hari ini kita menghadapi beberapa memang yang menerpa teman-teman di Kepolisian. Saya pikir memang Kepolisian harus berbenah, selalu terus berbenah. Apalagi Pak Kapolri kan selalu mengatakan ingin selalu meningkatkan rasa profesionalisme dan cara penindakannya pun dengan cara humanis. Artinya ini belum penuh tercapai apa yang diharapkan oleh Pak Kapolri, Pak Istio Sigit. Jadi cobaan ini benar-benar suatu apa namanya ya, suatu tamparan lah bagi Kepolisian untuk segera berbenah lalu meningkatkan rasa keprofesionalisannya. Oke, sampai ada tagar percuma lapor polisi, apakah ini juga merupakan tamparan bagi Kepolisian? Ya, ini merupakan suatu tamparan lah ya. Ini menandakan kalau ada hashtag tidak percaya Kepolisian ini kan sebenarnya suatu kekuan telak gitu ya. Kenapa harusnya polisi melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, tetapi ini berbalik, tidak percaya dengan Kepolisian. Nah, ini adalah suatu yang harus segera diformulasikan kembali kinerja polisi ke depan. Menurut saya seperti itu, Mas. Oke, Pak Sugeng, di Deli Serdang, Kapolsek dan Kanit Reskrimnya dicopot. Kemudian di Tangerang, itu polisi-polisinya yang termasuk yang melakukan sedang diperiksa. Artinya siap akan diberi sanksi. Cukupkah pemberian sanksi seperti ini? Mekanisme punish and reward kan memang berlaku di dalam satu institusi ya. Ketika ada pelanggaran ya harus diberi sanksi. Diberi sanksi, diperiksa, diberi sanksi kalau terbukti. Tetapi bukan hanya itu ya. Bukan hanya itu. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa timbul ketidakpercayaan masyarakat pada polisi? Kita tahu, polisi itu terdiri dari banyak satuan. Coba kita lihat ya, survei ya. Mei 2021, Kapolri itu, Polri melakukan survei internal. Walaupun tidak disebutkan berapa persen ketidakpercayaan masyarakat pada polisi, dari yang berita saya lihat. Tetapi Kapolri mengakui adanya penurunan kepercayaan pada polisi. Kemudian, Juni-Juli, dua lembaga, indikator, indikator institut dan lemkapi itu mengadakan survei terjadi kenaikan kepercayaan publik. Tetapi kita harus lihat nih, sektor mana yang mengkontribusi kenaikan kepercayaan publik? Itu ternyata ada tiga setidaknya ya. Pengatasan COVID yang cukup berhasil dari Polri ya. Kemudian, Lantas yang cukup berhasil meningkatkan kinerja melalui penggunaan online. Penggunaan online ya. Penggunaan online gitu ya. Kemudian juga propam presisi. Ini yang mengkontribusi. Tetapi ada satu, satuan yang kemudian juga mengkontribusi ketidakpercayaan masyarakat. Yaitu apa? Reserse ini ternyata beberapa kasus luwuk, saya percut. Kemudian di Jakarta dan di mana tempat, ini ternyata terkait dengan tupopsi polisi di dalam penegakan hukum. Nah ini leading sektornya kan serse. Kenapa itu? Wah ini sangat panjang nih ininya nih ya. Analisisnya. Karena memang dalam serse, pekerjaan itu adalah pekerjaan yang tertutup. Yaitu penyelidikan dan penyidikan. Kalau yang pelanggar... Oke, terganggu komunikasi kami dengan Pak Sugeng. Kita ke Pak Paisal. Pak Paisal, kalau menurut survei yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi, ada kepercayaan publik yang timbul karena tilang elektronik. Artinya, untuk satu yang berhubungan langsung dengan masyarakat, polisi lalu lintas, ternyata bisa memperbaiki tanggapan masyarakat kepada polisi. Kenapa serse tidak Pak Paisal? Ya, jadi memang kalau yang sifatnya berhubungan dengan masyarakat ini memang karena bersentuhan ya dengan masyarakat. Jadi memang kalau kita tingkat-tingkat surveinya itu ada suatu penurunan, ya bisa saja. Karena memang bagaimana berhubungan dengan masyarakat itu pasti adanya suatu pelayanan. Begitu pelayanannya tidak sesuai dengan harapan yang diperlukan dengan masyarakat, ini akan menjadi masalah bagi teman-teman di kepolisian. Tetapi bagaimana juga misalkan kinerja di bidang lain, misalnya di 88, bagaimana penanggulangan terorisme, itu sebenarnya tidak ada komplain. Tetapi begitu menghadapan pelayanan kepada masyarakat, nah ini sebenarnya yang ada jadi masalah. Seperti kalau-kalanya ya hal-hal yang bersentuhan dengan pengamanan demo dan lain sebagainya, karena bersentuhan dengan masyarakat ini yang menjadi masalah yang harus kita perhatikan ke depannya sebenarnya. Oke, Pak Sugeng, ketika untuk tugas-tugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat, baru kemudian polisi ini mendapat ujian. Sementara untuk yang lain mereka mendapat ujian. Padahal untuk berhadapan dengan masyarakat, tidaklah polisi itu ada. Begini loh, semua tugas kepolisian itu berhubungan langsung dengan layanan publik. Karena seharis seluruh hayat hidup manusia itu berada di bawah keundangan kepolisian. Lantas, itu berhubungan dengan masyarakat. Pelayanan COVID itu langsung tuh, polisi berada di depan bagaimana mengawal vaksin dan juga pengamanan PSBB segala macam. Kemudian juga tadi Densus ya, yang jadi concern kecewaan masyarakat itu, tadi saya bilang, katakan reserse. Kenapa? Nah, saya jelaskan ya. Reserse itu bekerja dalam wilayah penyelidikan dan penyidikan yang sifatnya tertutup. Wilayah penyidikan dan penyelidikan yang sifatnya tertutup, ini mempunyai potensi untuk disalahgunakan kewenangannya. Karena dia tertutup. Karena memang sifatnya penyelidikan dan penyidikan itu tertutup untuk mencegah para pelaku tidak pidana tidak tahu bahwa dia sedang diperiksa. Tetapi yang tertutup ini juga mempunyai potensi. Apa misalnya potensi ya? Potensi menjimpulkan ketidakadilan apabila berpihak. Menutup alat bukti. Memanipulasi laporan kepada atasan. Mengarahkan sedemikian alat bukti saksi-saksi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ini banyak terjadi. Seperti saya percut ya. Prinsip-prinsip hukum pidana tidak diterapkan di sana. Ya apa hukum pidana? Kalau seorang membela diri berdasarkan pasal 49 ayat 1, itu tidak dipidana. Orang yang melakukan perbuatan karena daya paksa tidak dipidana. Ini prinsip-prinsip yang sangat natural nih. Sangat prinsip elementer nih ya. Jadi harus diperhatikan. Oleh karena itu, saya mendorong. Ori membenahi resursus. Karena ada ruang publik ya. Ruang publik yang tidak ada dalam satu proses penyelidikan dan penyelidikan. Dulu ada. Dulu ada yaitu gelar perkara. Sekarang tidak ada. Kemudian wasidik. Wasidik itu secara institusionalisasi, dia berada di bawah satuan resursus. Harusnya dia setara. Nah, ini harus diperbaiki oleh pimpinan Polri, Pak Kapolri. Supaya kekecewaan-kekecewaan masyarakat itu bisa diatasi. Dan juga profesionalnya harus ditingkatkan. Baik. Saya ke Pak Paisal. Pak Paisal, tadi yang disampaikan oleh Pak Sugeng adalah ketika kinerja-kinerja tertutup, kemudian di situ mereka banyak melakukan tindakan-tindakan yang kurang disukai masyarakat. Padahal salah satu makna dari presisi itu adalah transparansi dan berkeadilan. Bagaimana kemudian meningkatkan itu? Ya, harusnya kalau sudah bicara transparansi, walaupun tertutup kan juga harus transparansi. Artinya bagaimana memberikan laporan hasil penyelidikan dan penyelidikannya. Bukan berarti kalau tertutup itu tidak transparansi. Nah, sebenarnya untuk melakukan transparansi itu bagaimana memang seseorang kepolisian itu untuk menindaklanjutinya itu. Kalau memang harus memberikan laporan, ya diberikan laporan dengan benar. Kalau memang harus ada melakukan penyelidikan, lakukanlah penyelidikan dengan yang benar. Jangan berpihak kepada seseorang atau kepada kelompok atau pada gelombongan tertentu. Jadi, transparansi ini tetap harus dilakukan walaupun di ranah atau di ruang yang tertutup. Oke. Pak Sugeng, ada dua hal yang berbeda kalau kita melihat kasus di Tangerang dan di Percut Seituan itu. Kalau di Tangerang, yang melakukan adalah polisi-polisi muda yang ada di lapangan. Sementara di Percut levelnya Kapolsek dan Kanit Reskrim. Apa kekurang pahaman dengan hal-hal yang Bapak Sugeng sebutkan tadi atau bagaimana Pak? Ini dua hal yang berbeda. Di SEP Percut itu bidang penegakan hukum oleh SELSE. Betul. Kalau pengamanan demo kan oleh Dalmas atau Dalmas atau oleh Kasubak dalam pendali Kasubakop ya. Nah, ini sesuatu yang terbuka. Mudah langsung diatasi. Oke. Tindakan membanting ya berlebihan. Padahal perotap nomor satu tahun 2010 tentang pengandalian demo anarkis sudah ada standarnya. Ini yang tidak diketahui oleh para petugas di lapangan. Atau tidak diarahkan mungkin oleh komandan satuan. Atau tidak ada taklimat ketika memulai mau operasi. Ya, ini lihat aja prosedurnya. Kalau saya percut itu proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak profesional. Ya, jadi ini beda nih. Penyelidikan dan penyidikan yang tidak profesional itu susah ditembus. Apabila bukan oleh orang yang mengerti. Seperti SP2HP yang disampaikan oleh Provaisal. Itu memang bentuk satu bentuk transparansi. Tetapi harus diingat. Di dalam SP2HP hanya disampaikan keterangan pokok apa yang telah dilakukan oleh penyidik. Tetapi substansi tentang kasus tentang keterangan alat bukti apa yang kemudian terkumpul itu tidak tampil. Ada ruang yang namanya gelar perkara. Di mana para pihak bisa menyampaikan komplain. Bisa menyampaikan masukan. Bisa menyampaikan pendapat. Bisa menyanggah. Ruang ini harus dibuka. Untuk penetapan tersangka. Kemudian P21 atau tidak. Komplain-komplain itu dibuka. Ruang ini sekarang tidak terbuka nih. Nah, wasidik yang memfasilitasi biasanya. Tapi wasidiknya berada di bawah serse. Apabila sersenya yang diduga menyalahgunakan uang menang. Ya bagaimana coba? Oke. Baik. Pak Pesal, apa kira-kira yang harus dilakukan kepolisian untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi Polri ini? Ya, memang apapun juga ceritanya polisi itu kan disayang dan dirindukan juga. Tapi bagaimana kalau kinerjanya polisi yang selama beberapa pekan ini timbul sehingga ada satu ketidakpercayaan kepada masyarakat, maka Kapolri juga harus melakukan pembenahan kepada sumber dari manusia yang ada di kepolisian. Nah, tentu pembinaan itu perlu dilakukan. Tentu pemberian sanksi juga harus dilakukan. Tetapi bagaimana untuk memberikan sanksi itu bukan untuk mengakhiri seorang kinerja polisi. Tetapi bagaimana dengan memberikan sanksi adalah untuk meningkatkan kinerja polisi. Nah, ini yang perlu kita cari formulanya bagaimana Pak Kapolri, Pak Listio Sikit membawahi anak buahnya itu dengan baik. Saya pikir dengan, apalah dengan secara profesional bagaimana penindakan atau pengembangan dari pihak kepolisian. Baik. Pak Pesal, Pak Sugeng, mudah-mudahan ini adalah masukan yang baik untuk perbaikan kepolisian ke depan. Terima kasih. Selamat malam. Pemerintah hari ini resmi membuka pariwisata Bali bagi turis mancanegara. Ainus Prime kembali saat lagi. Terima kasih.